Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video ini kita akan mencoba mengolah nilai mengolah sebuah penilaian menggunakan Microsoft Excel dengan cara yang sederhana Di video ini sudah disediakan tabelnya dan tinggal memasukkan rumus hingga mendapatkan ranking Untuk rumus yang pertama Jumlah nilai Untuk jumlah nilai ini rumusnya adalah menggunakan sum Nah kita bisa sorot dari nilai yang pertama hingga nilai yang terakhir Enter Nilai ini bisa kita copy paste dengan mengarahkan mouse ke sudut kanan bawah dari cell akan membentuk tambah berwarna hitam kemudian kita klik tahan geser atau klik drag Hasilnya langsung jadi seperti ini Untuk mengurangi angka di belakang koma atau ingin menambahnya kita bisa gunakan dari menu home ada decrease dan increase decimal Misalnya kita menggunakan satu angka saja di belakang koma atau dua angka di belakang koma Untuk nilai rata-rata untuk nilai rata-rata sama dengan A, V, R, G kemudian sorot nilainya dari awal hingga akhir Enter dan di klik drag ke kanan Nah berikutnya untuk nilai akhir misalnya disini persentase nilai ditentukan 15% dikali nilai mandiri ditambah 15% dikali nilai terstruktur ditambah 35% dikali nilai UTS ditambah 35% dikali nilai ujian akhir semester seperti ini Enter copy paste atau ditarik sudut kanan bawah dari selnya format sel border Nah untuk mutu ini kita perlu buatkan tabel bantu seperti ini kita buatkan angka 1 sampai 100 sampai 100 jika nilainya besar sama dengan 85 berarti nilainya A Nah maka disini diberikan nilai di atas 85 ini A semuanya kemudian A min dari 80 sampai 84 setelah tabel ini kita persiapkan disorot semuanya ya rang yang sudah disorot kita berikan nama pada bagian name box ini di sudut kiri di sebelum formula bar ini baris formula bar disini diberikan nama ya disini sudah diberikan nama nilai dengan diketik dan di Enter ini juga bisa diganti menjadi nilai 2 misalnya dan di Enter dan jika diambil nama ini maka dia akan mengarah ke sel yang sudah kita sorot dan kita beri nama untuk nilai mutu gunakan rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP jika nilainya muncul seperti ini dari rumus kita klik ganda saja ini bagian pertama adalah look up value nilai yang akan dicari ini nilai yang akan dicocokkan berada di kolom nilai akhir ini di kolom H baris ke 8 pemisahnya disini adalah titik koma tergantung komputer Anda biasanya ada yang menggunakan koma tergantung bahasa komputer disini menggunakan titik koma kita ikuti berikutnya tabel array tabel array adalah tabel bantu yang kita buat tadi dengan nama nilai bisa langsung diketik muncul database-nya disini yang sudah diberikan nama nilai kemudian titik koma lagi dari tabel tadi tabel bantu tadi yang berisi mutu adalah kolom yang kedua kolom yang kedua berisi mutu maka pada penggunaan rumusnya kita ambil kolom yang kedua angka 2 di bagian kanan ini berikutnya kita tinggal copy paste perbaiki garisnya berikutnya untuk keterangan mutu disini jika nilainya D ini pakai logika sama dengan jika jika sel nilainya itu bernilai A maka amat baik jika A plus amat baik juga nah ini satu rumus seperti ini kita buat bisa kita copy pastikan nah seperti ini bisa di copy pastikan diganti dengan A plus misalnya dan di textnya juga ini pas ya dipastikan lagi misalnya B plus B plus berarti baik sampai semuanya dicantumkan seperti ini nah ini dipastikan disini yes nah ini kita tinggal copy pastikan oke yang terakhir ini untuk ranking gunakan rumus rank sama dengan rank dibandingkan dengan nilai ini semuanya dan diikat kolom serta barisnya dengan dolar supaya ini tidak berubah saat copy paste sudah selesai untuk contoh laporan penilaian ya jika di print ini akan menghasilkan laporan yang bagus nah baik sekian sampai disini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 Terima kasih.